Seorang petani di Ngawi ditemukan tewas tersengat listrik untuk jebakan hama tikus di sawah. Saat ditemukan korban sudah tergeletak menggendong alat semprot padi. Nampak dalam video dari warga, diketahui korban tersengat aliran listrik untuk jebakan hama tikus di sawah miliknya, tepatnya di Desa Campur Asri, Kecamatan Karangjati, Kaupaten Ngawi. Korban merupakan rantimin 62 tahun warga setempat yang mengalami luka pada bagian punggung dan tangan kirinya. Polisi mendatangi lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Menurut informasi, korban datang ke sawah untuk menyemprot padi miliknya. Sawah tersebut dikelilingi kawat beraliran listrik. Diduga saat menyisiri sawah, korban terpleset dan terjatuh mengenai kawat beraliran listrik. Korban sempat berteriak minta tolong. Hanya saja saat didatangi oleh warga, korban sudah tewas di lokasi kejadian. Itu ngebeda di sawah, terus pindah ke lokasi Tegalan. Terus diketahui gimana? Yang punya itu aliran strumnya kelupaan belum dicabut. Akhirnya kena sendiri gitu? Iya, kena sendiri. Itu sawah sendiri apa? Sawah orang lain? Sawahnya orang lain, tapi digarap tahunan gitu. Mas, pada saat ditemukan kondisinya gimana, Mas? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Posisinya gimana? Posisinya tengkorap. Tengkorap ya? Gara-gara suara gitu. Setelah dicek? Setelah dicek, ternyata ada yang kena strum gitu. Pada saat itu dia sedang apa, Pak? Nyemprot padi, nyemprot padi di sawahnya. Posisinya saya ditemukan gimana, Pak? Sawah-sawahnya masih menggindong alat semprot, itu sambil itu sudah tergeletak, tengkorap. Yang ke strum bagian mana, Pak? Bagian tangan kiri, ya. Kena kawat itu, Pak? Kena kawat, ya. Itu memang sehari-hari strum digunakan buat apa, Pak? Buat jebak tikus itu, Pak. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Jasad korban dilakukan visum di tempat. Kasus tewasnya seorang petani akibat tersengat listrik jebakan hamat tikus di sawah, kini ditangani polisi. Guna kepentingan penyelidikan, polisi mengamankan lilitan kawat yang diduga menewaskan korban. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.